ini mbak Aten lagi proses pemintilan cabe untuk bumbu ini semua nombangnya di kabinnya lho nge nyayur di video selanjutnya lho nyayur koro 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 nyayur koro tapi bumbunya sampai nombang ini konten setengah kilo ya mbak jadi di video kali ini mau ini lihat proses pembuatan kupat lho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya youtuber gunung dari Blitar Selatan lho di video kali ini saya ingin ini lho membuat video tradisi kami budaya kami mungkin jabat-jabat desa saya juga ngerti ben ngerti caranya pembuatan apa woh kupat lho jadi di desa itu kupatannya ini lewis malam itu ngomong malam tujuh jadi bodohnya sebar lho hahaha pembuatan kupat bodohnya sebar jadi ini bisa buat kupat kayak gini lho kupatnya gede gede namanya kupat apa yang ngerti ini kupat luar ya ini namanya yang bisa kupat luar jadi kupat itu macam-macam ada kupat kodok terus apa ya kupat tumpu di macam-macam bentuknya lho karena ini namanya kupat luar nih bopo jelok proses pembuatan kupat kita rekam tangannya bopo nah jadi kayak gini lho dan kita wong ke ada yang ketawal cuma masih kasar kok masih olah haka setengah-tengah aku mulai dari awal direkam loh jadi sahabat-sahabat desa yang bisa ngomong-ngomong kayak kupat kayak aku yang bisa hahaha kok belajar belajar pembuatan kupat ini yang bisa belajar nih bopo anusur salah satu tradisi Jawa ya ini budaya Jawa pembuatan kupat nih terus disini sih ya bopo kalian apa nasi kalian ketan terus digodok mau ditang digodok lho kemamsita samband kupatnya suara kayak semua ini gede nih hahaha terus dituar beli ngerang aja udah dituar beli ngerang ini aku ya hahaha hahaha ini adalah proses pembuatan kupat kupat kuih aku tak cowok ini tangannya bopo aku bisa belajar lho baca-baca saya yang baru aja gabung salam hormat salam santun salam kenal salam rahayu minta doa dan dukungannya terus supaya kedepan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lainnya ini tradisi Jawa nih pembuatan kupatnya itu udah jadi tapi jarang sekali ini udah jadi lagi oke kita sedek nih mulai dari awal jadi kita ambil apa ini? janur ya bop? janur baru disobek-sobek kayak gitu proses awalnya loh jenisnya tutorial ya hahaha cara pembuatan kupat tapi jenisnya yang kejudulnya tradisi Jawa nih loh di dalam akhir lebaran nah ini ada ketupatnya tondoknya bodohnya udah sebarat dari sekupatan tidak ada yang berkembang tapi jenisnya yang berkembang ya jenisnya yang utuh bisa bilang berbeda berbeda apa ini bop? apa ini bop? apa ini bop? terlamat oke oke ke ini masih2 oke 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 jadi acaranya ketupatan itu nanti sore nanti sore Nah ini proses awalnya Ditekuk Iya kok ini Nah ini ditekuk Ini Apa jenengnya Seperti ditekuk Dimasukkan Nah ini Apakah mesti ditekuk 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 Ini ditekuk Jadi gampang Ini gampang Kalau sudah bisa Tapi tidak bisa Jadi bingung Ditekuk ini mudah ini mudah ini mudah ini mudah biasa jenis kupat luar kupat tumpu berarti ya sejenis sejenis lagi kayak tumpu bentuknya kupat kodok ya kayak kodok kodok kalau tumpu gak bisa kalau kodok bisa jadi kayak gitu ini aku ambil belajar ya jadi tinggal narik gak ada 1 menit 1 menit lebih jadi 1 jadi cuma kayak gitu cuma tapi belajar ya tapi belajar ya berarti besar kecilnya tergantung jenis ya tergantung jenis ini di lebaran yang ke-6 mau malam ke-7 loh tadi acara kupatan kayak gini mungkin video ini bisa menambah wawasan panjengan bisa tahu tradisi di kampungku di Desa Kalitengah Kecamatan Panglujo Kabupaten Blitar Jawa Timur minta doa dan dukungannya terus supaya ke depan channel ini bisa lebih maju dan berkembang dan bisa bermanfaat bagi orang lain ini proses pembuatan kupat ini berhasil menembahannya sampai awan apa? 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 saya ini enggak ada apa-apanya yang udah like udah komen tau akra apalaku yang bintu hadir yang jelok liani jelok tulung lor yang bintu hadir dari wilayah manaben tambah rakat silaturahmi dan luih kenal lagi tambah set bulurannya di lebaran yang ke-6 ini yang rame pedah liwat tapi enggak wampir pedah liwat oke yang nonton video ini matur senuk tunai berkah selalu ya dibantu di like di komen di share enggak apa lor apa di aktif ini huruf S yang jengan pijet udah berkah selalu karena berkah umurnya berkah rezeki berkah kesehatannya berkah apa yang berkah lor ini berkah selalu apa yang jadinya lor opatnya wawih opat kodok nah itu jadi bapak sekarang lagi buat opat kodok lain jenis kan cenggo cenggo ke opat gini gini nah itu ada kupat kodok ini pembuatan kupat kodok jadi kupat itu bermacam-macam jenisnya ada kupat tumpu kupat luar kupat kodok ya waw kesembuh enak kupat terbuat dari janur ini 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 kodok kodok Awan semuanya kubilu. Aku membentuknya. Bukan kubilu. Aku perlu mendengar dengan wele但是, tapi tidak mahu pakai anak. Aku mendengar? Kamu tidak mendengar mendengar? kalian bisa ingin tidur saya mau nonton tidur itu ya aku tidur di lombong tapi ini masih ada tidur sudah belajar jika tidak tidur sudah jadi jadi perbedaan kupat luar dan tempat kodok benar nanti kita lihat ini sudah jadi jadi ini perbedaannya ini kupat luarnya harus ini kupat kodok lor kayak gini beda nih kayak kodok menyerupai kodok segi lima nih kepalanya eh ini enggak kepala nih hahaha mendumpul kayak kodok lor ini kupat luar Hai abis video ini aku belajar buat kupat lor waktunya terbaik agam Panjeningan ya mungkin sekian dulu video ini dan mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan Panjeningan tradisi kami budaya kami dan cara pembuatan kupat ya saya apabila ada salah kata dan ucap pinta maaf diluk diluk rapopo lor video ini kalau akan sampai walaupun videonya walaupun diluk diluk sempenting sesok uploadnya dengan ganti suasana lor walaupun kalian jeluk video aku di komen di like di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu